Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yang berbahagia Hari ini saya ingin menceritakan perihal kucing-kucing kami Baik Torti maupun Saudara-saudara Torti Rui dan si Putih Sahabat sebenarnya saya tidak ingin menceritakan hal ini sahabat Akan tetapi saya berpikir pastilah nanti di kemudian hari Sahabat-sahabat akan menanyakan tentang keberadaan si Putih Jadi sahabat perlu tahu bahwa si Putih telah meninggalkan kita semua sahabat Untuk selamanya Semenjak kepergian Rui Tiba-tiba Kondisi kesehatan putih Menurun drastis Lemas Tidak mau makan Hanya tidur-tidur saja Walaupun tidak memejamkan mata sahabat Rui Rui meninggal tanggal 17 Juni 2021 Hari Kamis tepatnya Rui meninggalkan kita sahabat Hari Kamis tersebut Putih masih biasa-biasa saja Karena masih mau makan sahabat Akan tetapi saya melihat tidak seperti biasa Putih Banyak bersedih Banyak melamun Dan menyendiri pada saat itu Kemudian hari Jumat Sudah menunjukkan Perubahan yang sangat-sangat signifikan Dengan kondisi kesehatan si putih Si putih Sudah mulai Tidak mau makan Dan Sering sekali menyendiri Tidak mau Saya gendong Atau saya suapin makan sahabat Bahkan sampai malam pun Saya terpaksa harus Menyuapin putih Sedikit Memaksa putih Agar si putih Bisa Terisi Perutnya sahabat Hari Sabtu pagi Putih semakin Memburuk Kondisinya Sampai akhirnya Sampai akhirnya Tepat jam Sembilan pagi Saya Bawa Si putih ke klinik Hewan Terdekat Dimana Klinik tersebut Yang pernah Merawat Rui Yaitu klinik yang kedua Dimana Rui Di rawat inap Sehari Pada saat itu Sahabat Pikir saya Putih kan Hanya Sakit Biasa Menurut saya Bukan Karena kecelakaan Dalam benak saya Mudah-mudahan Dokter Ini nanti Akan bisa Memberikan solusi Untuk Kesembuhan Si putih Setelah sampai Di klinik tersebut Putih Diperiksa Oleh dokter Lalu kemudian Dokter tersebut Memberikannya Vitamin Sahabat Dan sempat Diminumkan oleh Dokter itu Ke putih Vitamin Tersebut Lalu Kita Sedikit Bercerita Atau Ngobrol Dengan Dokter Yang Merawat Si putih Kemudian Kita Pulang Ke rumah Dengan Harapan Mudah-mudahan Putih Bisa Membaik Setelah Kami Bawa ke Klinik Sahabat Akan tetapi Sahabat Ketika kita Baru Nyampe Rumah Yang terjadi Adalah Putih Semakin Lemas Dan Semakin Tidak Berdaya Lagi Sahabat Putih Putih Mengalami Kejang-kejang Dan Kemudian Disertai Mutah Ya Allah Masya Allah Akhirnya Si putih Menghembuskan Nafas Yang terakhir Sahabat Kami Istri Saya Dan Saya Sangat-sangat Terpukul Atas Kejadian Yang telah Menimpa Kedua Kucing Kami Yang Sangat-sangat Kami Sayang Nih Sahabat Saya Tidak Bisa Berbuat Apa- Apa Semua Ini Adalah Kesalahan Saya Kesalahan Istri Saya Dan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Terhadap Sahabat Semua Karena Tidak Sepenuhnya Melindungi Kucing-kucing Kami Yang Seharusnya Kucing-kucing Tersebut Mendapatkan Perhatian Yang Lebih Agar Mereka Terus Selalu Sehat Akan Tetapi Sahabat Kita Tidak Bisa Menghindari Takdir Karena Ini Semua Adalah Kehendak Allah Maka Inilah Yang Terjadi Kepada Kucing-kucing Kami Sahabat Dan Sekarang Torti Hanya Sendiri Tanpa Saudara-saudaranya Yang Bisa Menemani Torti Di rumah Ini Sahabat Setidaknya Torti Memiliki Memiliki Cerita Memiliki Kenangan Bersama Mereka Sahabat Ketika Mereka Makan Ketika Mereka Mereka Sedang Bermain Dan Ketika Mereka Sedang Tidur Torti Selalu Berada Di Sekitar Mereka Sahabat Dan Inilah Yang Terjadi Badat Kucing-kucing Kami Mengapa Rui Saya Adopsi Tanggal 3 Mei 2021 Sampai Akhirnya Rui Dipanggil Oleh Allah Pada Tanggal 17 Juni 2021 Mengapa Mereka Putih Cepat Meninggalkan Saya Meninggalkan Istri saya Meninggalkan Semua Kenangan-kenangan Yang Sudah Rui Berikan Mengapa Si Putih Menyusul Rui Meninggalkan Sibu Kebedihan Yang Belum Usai Jika Pada Saat Itu Ada Pilihan Buat Saya Maka Saya Memilih Untuk Lebih Baik Saya Yang Sakit Daripada Mereka Sahabat Kini Tinggal Torti Yang Ada Di Rumah Ini Dengan Banyak Sekali Meninggalkan Kenangan Bersama Torti Setidaknya Tortilah Yang Bisa Memberikan Saya Agar Terus Ingat Bahwa Di rumah Ini Pernah Ada Kucing-kucing Yang Sangat Luar Biasa Sehingga Kami Selalu Merindukan Mereka Dimanapun Kami Berada Sahabat Saya Mohon Maaf Atas Nama Keluarga Istri Saya 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 Mohon Maaf Teruntuk Sahabat Sahabat Yang Telah Menyayangi Mencintai Torti Putih Rui Terutama Dan Terus Mendoakan Kucing-kucing Kami Walaupun Kita Tidak Pernah Bertemu Tapi Demi Allah Saya Merasakan Ketulusan Doa-doa Sahabat Semua Untuk Kesehatan Kucing-kucing Kami Saya Berharap Saya Berdoa Terus Agar Silaturahmi Ini Akan Terus Berlanjut Sampai Akhirnya Saya Menemukan Sebuah Jawaban Untuk Bisa Bersama Lagi Dengan Rui Dan Putih Yang Lain Sahabat Jadi Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Karena Tidak Bisa Melindungi Mereka Dengan Baik Sahabat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lagi Üat Geza Ya Kasa Mac Yang Dib Kasa Yu Ku Su